Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan bagaimana sistem peredaran darah atau kardiofaskuler Di sini saya akan menjelaskan bagaimana definisi dari sistem kardiofaskuler Sistem kardiofaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh Selanjutnya fungsi sistem kardiofaskuler Fungsi sistem kardiofaskuler terdiri dari transportasi oksigen, nutrisi, hormon, dan sisa metabolisme tubuh Fungsi utama sistem kardiofaskuler adalah memenuhi kebutuhan sistem kapiler dan mikrosirkulasi Selanjutnya yaitu transportasi dan distribusi panas tubuh Yaitu sistem kardiofaskuler membantu memulasi panas tubuh melalui serangkaian pengiriman panas oleh komponen darah dari jaringan yang aktif seperti pengiriman panas dari jaringan otot menuju ke kulit dan disebarkan ke lingkungan luar Selanjutnya yaitu pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit Sistem kardiofaskuler berfungsi sebagai media penyimpanan serta transport cairan tubuh dan elektrolit Kedua substansi ini dikirim ke sel-sel tubuh melalui cairan intersetial dengan proses filtrasi, dipusi, dan reabsorpsi Sistem kardiofaskuler memompas 1700 liter darah menuju ginjal setiap harinya Agar sel-sel tubuh memiliki cairan dan elektrolit yang seimbang Anatomi sistem kardiofaskuler Anatomi sistem kardiofaskuler terdiri dari jantung Nah jantung ini memiliki tiga lapisan otot jantung yang terdiri dari lapisan luar atau epikandrium, lapisan tengah atau myokardium, serta lapisan dalam atau endokandrium Nah lapisan luar ini merupakan lapisan yang melindungi jantung dan sebagai kantong pembungkus jantung pada media stinominus Untuk lapisan tengah, lapisan tengah ini merupakan lapisan otot jantung yang fungsinya untuk menerima darah dari arteri kornaria Dan yang terakhir untuk lapisan dalam, lapisan dalam ini merupakan bagian jantung dalam atrium yang terdiri dari membran yang mengikat seperti jaringan endotel Jantung juga memiliki empat ruang yang terdiri dari atrium dextra, yaitu merupakan ruang jantung yang berfungsi menampung darah kotor atau miskin oksigen dari pena kapas superior maupun inferior Selanjutnya adalah ruang atrium sinistra, merupakan ruang jantung yang berfungsi menampung darah bersih atau oksigen dari pulmonal atau paru-paru Yang selanjutnya adalah ruang ventricle dextra, memompakan darah kotor atau miskin oksigen menuju ke pulmonal atau paru-paru Yang terakhir adalah ruang ventricle sinistra, yaitu untuk memompakan darah bersih atau kaya oksigen ke seluruh tubuh Selain itu, jantung juga memiliki katup jantung, yaitu suatu sekat yang membatasi antara atrium dan juga ventricle Nah, di dalam jantung ini terdapat 4 katup yang terdiri dari tricuspid atau katup tricuspid, katup di antara atrium kanan dan dari ventricle kanan Katup ini berfungsi menjaga agar tidak terjadi aliran darah balik dari ventricle kanan ke atrium kanan Katup selanjutnya adalah katup bicuspid, katup di antara atrium kiri dan ventricle kiri Katup ini berfungsi menjaga agar tidak terjadi aliran darah balik dari ventricle kiri ke atrium kanan Untuk katup selanjutnya, yaitu katup pulmonal, katup yang mengatur aliran darah dari ventricle kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen Untuk katup yang terakhir, yaitu katup aorta, katup aorta ini adalah katup yang terletak antara ventricle kiri dan aorta Katup ini memecah aliran darah kembali ke jantung atau ventricle kiri Untuk anatomi yang terakhir, yaitu pembuluh arteri koroner Pembuluh arteri ini adalah pembuluh darah di jantung yang berfungsi menyuplai makanan bagi sel-sel jantung Mekanisme kerja sistem kardiofaskular Pada saat berdenyut, ruang jantung mengendur dan terisi darah disebut diastol Selanjutnya, jantung berkontraksi dan memompah darah keluar dari ruang jantung disebut sistol Kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan Dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan Darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak karbon dioksida atau darah kotor dari seluruh tubuh Mengalir melalui dua pena besar atau vena kapa menuju ke atrium kanan Setelah atrium kanan terisi darah, ia akan mengendorong darah ke ventricle kanan melalui katup tricuspidalis Darah dari pentricle kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru Darah akan mengalir melalui pembulu yang sangat kecil atau pembulu kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru Menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida dan selanjutnya dialirkan kembali ke jantung Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam pena pulmonalis menuju ke atrium kiri Peredaran darah di antara bagian kanan, jantung atau ventricle kanan, paru-paru dan atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner Karena darah dialirkan ke paru-paru Darah dari atrium kiri akan didorong menuju ventricle kiri melalui katup tricuspidalis Yang selanjutnya akan memompat darah bersih ini melalui katup aorta ke dalam aorta atau arteri paling besar dalam tubuh manusia Darah kaya oksigen ini disirkulasikan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru Setiap darah yang kehabisan oksigen dan mengandung terlalu banyak darah kotor atau karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir melalui dua pena besar untuk menuju ke pentricle kanan Dampak kerusakan sistem karyofaskuler Pertama, gangguan penyakit hipertensi Hipertensi merupakan terjadinya peningkatan tekanan darah pada sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah pada diastolik lebih dari 90 mmHg Hipertensi memiliki beresiko tinggi terhadap penyakit jantung Selain itu, beresiko juga pada penyakit lain seperti gangguan pada ginjal, sarap, dan gangguan pada pembuluh darah Yang kedua, dislipidemia Dislipidemia merupakan suatu kondisi gangguan metabolisme lipid yang ditandai oleh peningkatan parameter lipid di luar rentang normal Selain itu, dislipidemia merupakan salah satu faktor risiko penting terjadinya penyakit jantung koroner yang merupakan penyebab kematian utama di Amerika Serikat Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan Mohon maaf jika ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!